Saudara boys, saya persilahkan waktu dan materi ya Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Di zoom lagi ya Ya dikembangkan Saya ucapkan terima kasih kepada Selaku moderator Terima kasih juga kepada MGBK Jakarta Pusat Yang telah memberikan kesempatan Untuk kegiatan ini Saya mengambilkan perangkat BK di Orang Merman Sedikit di atas saya Saya mengajar di SMP Negeri 4.7 Jakarta Saya juga Kalau di sekolah saya sudah di sekolah Saran-saranan untuk tahun ini Untuk tahun sebenarnya kulit kolom Kemudian saya juga ketua diri di Jakarta Pusat Sempatan putih maunya Sempatan putih Jakarta Pusat Alhamdulillah Sampai bersama Ibu Diana Adabu Diana Menjadi instruktur nasional Baru pembelajar Kemudian Kegiatan membatik 2019 tahun kemarin Alhamdulillah Masuk ke tingkat DKI Dan menjadi sahabat Keluarga belajar DKI Jakarta Tahun 2019 Yang terakhir kemarin Juara Pembuatan video konten Pembelajaran Edit text Yang diadakan di GHCC Ini diantara Roto-roto Kegiatan kami Instruktur nasional Guru pembelajar Di Serpong Kemudian Ibu-ibu ada ikutan Pembatik tahun ini Ibu bapak Pembatik itu Pembelajaran berbasis TIK Yang diadakan oleh Kandikbud Setiap tahun Dan Mendaftar bisa Disimpatik Kandikbud.id Pembelajarannya Kegiatan pelatihannya Ada Tahun ini ada Empat level Level pertama Itu Literasi Cukup baca Nanti ujian Kemudian Kalau bisa Lulus Tingkat 1 Masuk level 2 Level 2 Sudah mulai Kepada Aplikasi Pembuatan Konten Video pembelajaran Nanti kalau Lulus lagi Masuk level 3 Yang terakhir Nanti level 4 Bisa menjadi Duta rumah Bajan Tingkat provinsi Dan tingkat nasional Yang kemarin Yang terakhir Melaksanakan Kegiatan Editej Tahun 2020 Yang diselenggarakan Di Jessy C Saya Lulus dari Ikim Jakarta Tahun 1991 Ternyata Disini ada Pak Mogi Adiklah saya Angkatan 94 Mungkin Ada juga Bucu Yang 93 Kemudian Kemudian Kalau di SMP 118 Ada Pak Pak Sampai 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 Pak Haryano Sampai Haryano 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 Tahun 89 Kata Kelas Kami Baik Ibu Bapak Hari ini Saya akan Menyampaikan Tentang Tadi Yaitu Perangkat BK Di Era Normal Kita Memasuki Tahun Ajaran Baru Apa yang Harus Kita Persiapkan Dan Kebetulan Ini adalah Masa-masa Atau Era Normal Ada Sedikit Perbedaan Yang Harus Yang Perlu D Persiapkan Tapi Yang Kita Kenal Buat Guru BK Itu Kita Harus Membuat RPL Rencana Pelaksanaan Layanan Kalau Guru Mata Pelajaran Itu Disebutnya RPP Tapi Untuk Guru Mata Pelajaran RPP Itu Hanya Terbatas Pada Kegiatan Saat Mereka Masuk Kelas Masuk Kelas Dan Mengajar Di Kelas Sementara Untuk BK RPL Itu Tidak Cuma Kegiatan Di Kelas RPL Itu Adalah Rencana Pelaksanaan Layanan Kegiatan BK Apapun Mau Layanan Klasikal Mau Layanan Individual Bindingan Konseling Bindingan Kelompok Home Visit Dan Sebagainya Semua Kegiatan Itu ada RPL Tapi Untuk Saat Ini Yang Ingin Dibicarakan Adalah RPL Layanan Klasikal Ada Empat RPL Yang Lebih Dikenal Untuk Saat Ini Yang Pertama Ada RPL Yang Sesuai Komodika Kemudian Ada RPL BK Hots Ada RPL Inspiratif Yang Keempat RPL BK Dari Sebenarnya Isinya Intinya Itu Itu Juga Sebenarnya Ini Akan RPL Ini Isinya Sama Saja Hanya Penekanannya Yang Berbeda Penekanannya Itu Apa Misalnya Yang disebut Dengan RPL BK Hots Karena Sekarang Ini Adalah Abad Pendidikan Indonesia Sudah Memasuki Era Industri 4.0 Atau Society 5.0 Gimana Dituntut Untuk Kegiatan Pemikiran Yang Hots Apa itu Pemikiran Yang Hots Ada Empat Yang Pertama Critical Thinking Skill Keterampilan Berpikir Kritis Kemudian Collaboration Skill Kemudian Creativity Skill Dan Yang Terakhir Communication Skill Empat Ini Yang Menjadi Titik Keterampilan Yang Harus Dimiliki Oleh Siswa Maka Dalam Kegiatannya Empat Hal Ini Menjadi Kegiatan Inti Inti Yang Harus Dilaksanakan Kalau Dalam RPL Ata RPP Nanti Hotskill Ini Masuk Kepada Kategori C4 Sampai C6 Ini Ketika 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 Shaving Skill Kreativity Skill Dan Communication Skill Bagaimana Bagaimana Dengan RPL BK Inspiratif Kalau POK BK Itu Ada Kegiatan Yang RPL Yang Ada Sesuai Dengan Tuntutan Atau Tuntunan Di POK BK Kemudian Kalau Inspiratif Ini Menggunakan Berdasarkan Edaran Mas Menteri Yaitu Edaran Menimut Nomor 14 Tahun 2019 Dimana Disana Dikatakan Bahwa Harus Ada Lesson Plan Dulu Dari 13 Komponen Yang Tebal Yang Sekitar 17 Halaman Sekarang Punya Diminta 3 Komponen Dan Cukup Satu Halaman 3 Komponen Itu Apa Nanti Kita Akan Bahas Dimana Dalam RPL BK Inspiratif Ini Berisi Pengenalan Akomodasi Dan Disana Ada Tugas Perkembangan Dalam Internalisasi Tujuan Bagi BK Pedomannya Adalah Tugas Perkembangan Tugas Perkembangan Anak Ada Berapa Untuk SMP Tugas Perkembangan Anak Ada 10 Nah 10 Tugas Perkembangan Anak Itulah Yang Menjadi Acuan Dalam Pembuatan RPL Kemudian Selain 10 Perkembangan Itu Ya Bisa Dilihat Nanti Dalam 15 Pembuatan Itulah Yang Menjadi Termalisasi Tujuan Kemudian Daring Untuk Daring Ini Dimana RPL Isinya Dalam Kegiatannya Adalah Ada Kegiatan Daring Bedanya Hanya Itu Saja Bisa Disebutkan RPL Inspiratif Daring Yang Juga Dia Adalah Hots Dan Sesuai Dengan Pok BK Jadi Kalau Mau Disebut Yang Empat Tadi Itu Itu Juga Atau Isinya Empat Ini Tergabung Semua Kalau Bapak Ibu Mencoba Mencari RPL Tidak Ada Yang Sama Satupun Semuanya Punya Ciri Khas Masing-masing Karena Tidak Ada RPL Yang Baku Terakhir Saya Ikit Pelatihan Di Pempat TK BK Penjas Itu Ketika Kami Mendapat Tugas Membuat RPL Dan Kemudian Masing-masing Kami Presentasi Saya Lihat RPL Beda-beda Tapi Tidak Ada Yang Dipermasalahkan Pihak Penjas Yang Paling Penting Adalah Tiga Tadi Yang Tidak Itu Apa Nanti Kita Lihat Saya Mau Ngajak Jalan-Jalan Dulu Karena Ini Daring Daringnya Itu Adalah Kita Kita Tidak Bahas Secara Rinci Tapi Dalam Daring Ini Ada Sistem Ada Yang Bisa Digunakan Dalam Penyampaiannya Apakah Dengan Cara Video Conference Dan Kita Kita Tau Video Conference Itu Sebenarnya Banyak Yang Paling Booming Yang Paling Kita Kenal Zoom Zoom Meeting Kalau Saya Pertama Kali Kenal Video Conference Itu Sama Belajar Dengan Ibu Tuti Itu Webex Webex Itu Tahun Kemarin Kita Belajar Bagaimana Cara Menggunakannya Bagaimana Kita Jadi Host Jadi Moderator Jadi Presenter Jadi Partisipan Kita Belajar Itu Jadi Ketika Kita Ketemu Zoom Ya Sama Saja Zoom Webex Kalau Dari Google Ada Google Meet Ada Duo Ada Juga Video Call Whatsapp Whatsapp Kalau Ibu Bapak Update Whatsapp Yang Terbaru Dia Bisa Manggil Berapa Orang Whatsapp Whatsapp Itu Video Call Video Call 8 Kalau Video Call Untuk Whatsapp Bisa 8 Orang Semua Ada Kurang Ada Lebih Jadi Tinggal Dalam Pelaksanaannya Tergantung Ibu Bapak Tergantung Lapangan Pakai Video Call Whatsapp Gampang Gak Perlu Pakai Ling Tinggal Klik Siapa Yang Kita Panggil 8 Orang Kalau Cukup Mau Video Call Mau Konferensi Video Konferensi Berdua Kemarin Adik saya Itu Jurnus Satu Kinnya Mau Ngajar Satu Orang Satu Orang Aja Pake Zoom Panggil Pakai Zoom Pakai Video Call Aja Video Call Kan Gampang Ini Aplikasi Dulu Dini Setelah Dan Sebagainya Itu Semua Ada Kelebihan Ada Lagi Yang Kalau Tadi 100 Pak Saya Gatau Kalau 100 WebEx Itu Bisa Sampai 500 Kalau Zoom Itu Bisa 250 Google Meet Bisa Sampai 250 Zoom Saya Lupa 200 Juga Tapi Ada Yang Banyak Sampai 1000 Itu Video Conference FCC Video Call Conference Itu Gratis Sebenarnya Video Call Conference Karena Kurang Kurang Orang Banyak Kurang Tahu Jadi Kurang Laku Padahal Itu Sangat Memungkinkan Satu Sekolahan Masuk Pake Bisa Dan Itu Gratis Beda Dengan Zoom Dengan Zoom Itu Dia Harus Yang Berbayar Untuk Bisa Unlimited Tapi Sebenarnya Alhamdulillah Kalau Bapak Ibu Yang Sudah Punya Akun Gisuk Dari Google Dari Gisd Login Zoom Dengan Itu Dengan Akun Tersebut Bisa Unlimited Juga Kemudian Ada lagi Layanan BKD Ini Sebenarnya Bisa Menggunakan Berbasis Chat Group Online Yang Paling Terkenal Yang Pasti Dengan Whatsapp Tapi Whatsapp Ini Juga Ada Lebih Ada Kurang Banyak Yang Handphone Jadi Hang Gara Gara Kepenuhan Yang Mudah Sebenarnya Saya Lebih Menyarankan Telegram Telegram Itu Satu Grup Bisa Sampai Lebih Dari Seribu Juga Bisa Cuma Orang Sudah Males Duluan Males Apa Download Aplikasi Lagi Padahal Dengan Telegram Kalau Dia Baru Masuk Masuk Obrolan Sebelumnya Dia Tetap Bisa Baca Media Media Sebelumnya Tetap Ada Beda Dengan Whatsapp Kita Baru Masuk Yang Sebelumnya Ilang Tahu Obrol Apa Tadi Sebelumnya Ada Matagi Apa Sebelumnya Tahu Kalau Telegram Tidak Perlu Di Download Tidak Perlu Dia Tidak Juga Memenuhi Memori Dia Tetap Ada Mau Di Apu Sama Orang Masih Bisa Dibuka Kalau Whatsapp Itu Kita Harus Download Penuh Memori Handphone Kita Jadi Masalah Ya Ini Juga Bisa Dilihat Dicari Kemudian Berbasis Penyimpanan Data Internet Sebenarnya Yang Berbasis Penyimpanan Data Internet Itu Google Drive Kalau Di Microsoft Juga Ada Microsoft Kalau Bapak Yuli Masuk Microsoft 365 Nah Itu Dia Dapat Penyimpanan Sebanyak 15 Giga Kemudian E-learning Ini Yang Disebut LMS Learning Management System Itu Ada Yang Juga Banyak Kita Gunakan Yaitu Google Classroom Sebenarnya Dari Dinas Juga Sudah Disediakan Si Pintar Si Pintar Si Mak Si Pintar Cuma Si Pintar Ini Ternyata Masih Banyak Sering Down Kalau Dipakainya Jakarta Nah Itu Sering Down Tapi Kalau Kita Pakai Google Classroom Itu Tidak Bermasalah Karena Dia Perusahaan Raksasa Dan Menyediakan Tidak Cuman Sejak Akarta Bahkan Sedunia Nah Yang Seperti Google Classroom Itu Ada Admodel Ada Model Ada Sertima Dan Sebagainya Nah Ini Untuk Alternatif Tool Delivery Sistem Yang Bisa Digunakan Untuk Layanan Mereka Ada Juga Yang Yang Sekarang Lagi Banyak Digunakan Oleh Kalangan Gulu-gulu BK Itu Padlet Itu Berbasis Website Saya Juga Mau Mengingatkan Bapak Ibu Ini Kemarin Di sekolah Saya Ada Di Pihak Kulikulum Minta BK Mana Buku paketnya Kata Buknya Mana BK Itu Buku paketnya Gak Gak Ada Kalaupun Ada Itu Hanya Pengembangan Masing-masing Beda Dengan IPA IPS Dan Jik Masih Ada Buku paket BK Gak Ada Karena Kenapa BK Itu Berbasis Assessment Kita Menyampaikan Sesuatu Kepada Siswa Berbasis Kebutuhan Maka Dari Itu Memang Kita Perlu Mengedukasi Teman-teman Di Sekolah Bahwa BK Di Sekolah Walaupun Sama-sama Guru Pelaksanaannya Tidak Terlalu Tidak Tidak Mau Persis Sama Dengan Guru Mata Pelajaran Oleh Karenanya Pada Saat Itu Saya Sempat Kirim Ini Landasan Hukum BK Tolong Dibaca Landasan Hukum BK Ini Yang Mungkin Juga Bisa Jadi Bahan Bapak Ibu Kalau Misalnya Ada Teman-teman Yang Bicara Tentang BK Suruh Baca Ini Ini Ada 12 Ada 13 Landasan Kalau Ini Umum Bisa Mencakup Juga Guru Saya Tidak Baca Tapi Nanti Bisa Dilihat Bisa Dipelajarin Sampai 8 Ini Semua Buru Sama Sampai 9 Juga Nah Hesrus BK Ada Disini Kita Juga Buru Maka Aturan-aturan Landasan Hukum Yang Sebelumnya Itu Kita Pakai Tapi Untuk Tengis Mulai Dari Nomor 10 Mulai Dari Permen Iquit Nomor 81A Tahun 2013 Disitu Berisi Tentang Implementasi Kuruk Menyasa Program Kerja Layanan BK Itu Landasan Kita Jadi Kalau Orang Nanya Masalah Program BK Yang Sebenarnya Tidak Ada Kaitan Dengan BK Kita Bisa Menunjukkan Ini Kemudian Yang Terbaru Adalah Permen Dibut 111 Nomor 214 Ini Bisa Di Download Di Internet Cukup Ketik Permen Dibut Nomor 19 2014 EDF Wancinya Begitu Nanti Akan Terluan Tinggal Di Nomor Yang Disebut Pop BK Ini Pop BK Dari Dijen GTK Tahun 2019 Ini Yang Terbaru Yang Menjadi Pedoman Kita Termasuk Juga Permen Dibut 2015 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Begit Kerja Dulu Kepala Sekolah Dan Pemen Sekolah Nah Untuk Masa Pandemi Ada Tambahan Untuk Masa Pandemi Ada Tambahan Selain Permen Dibut 111 Dan Pemen Pop BK Dijen GTK Tahun 2016 Juga Ada Surat Edaran Menjikbud Nomor 14 Tahun 2019 Yang Tadi Sempat Dibacakan Tentang Berdeka Belajar Yang Menghasilkan RTL Sabtu Remba Itu Ada Di Surat Edaran Menjikbud 14 Tahun 2019 Kemudian Untuk Surat Edaran Menjikbud Nomor 4 Tahun 2020 Yang Terbaru Itu Adalah Tentang Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Dimana Di Dalamnya Kita Diminta Untuk Menyampaikan Materi Materi Tentang Kecakapan Hidup Nah Ini Juga Menjadi Dasar Kita Untuk Saat Ini Karena Saat Ini Kita Masih Dalam Era Pandemi Pembelajaran Pembelajaran Jarak Jauh Nah Ini Yang Disebutkan Tadi Nomor 14 Bahwa Penyisahan RPL Dilakukan Dengan Prinsip Efisien Efektif Dan Berorientasi Pada Murid Pada Siswa Kita Gak Ngomongin Materi Ini Kita Orientasinya Siswa Nah Dalam Pob BK Itu Ada 14 Komponen Maka Akan Didisender Hanggan Menjadi Tiga Komponen Yaitu Tiga Komponen Tujuan Langkah Dan Evaluasi Gak Perlu Banyak Banyak Layanan RPL Itu Isinya Cukup Tiga Pokok Yang Pokok Ada Tujuan Ada Langkah Langkah Kegiatannya Dan Ada Evaluasi Hanya Itu Bagaimana Dengan Yang Lain Yang Lain Tidak Wajib Boleh Dicantumkan Sebagai Tambahan Tapi Yang Wajib Tiga Ini Dan Lainnya Sifatnya Adalah Pelengkap Nah Ini yang disebut dengan Sifatnya Dalam 2004 2020 Bahwa Proses Belajar Dari Rumah Dilaksanakan Dengan Ketentuan Di Pendaman Kita Saat Ini Ini yang disebut dengan Darurat Kondisi Darurat Satu Melalui Pemberian Lajaran Dari Jarak Jauh Untuk Memberikan Pengalaman Yang Bermakna Yang Kedua Difokuskan Pada Kecatatan Hidup Antara Lain Mengenai Pandemi COVID-19 Kemudian Tugas Pada Sesuah Dapat Bervariasi Sesuai Minat Dan Kondisi Masing-masing Kemudian Bukti Produk Aktivitas Belajar Diberi Umpan Balik Bersifat Kualitatif Tanpa Harus Memberi Spoil Apalagi BK BK Itu Tidak Perlu Spoil Tapi Tetap Harus Ada Umpan Balik Ini Yang Jadi Pedoman Kita Sebenarnya Kalau Mau Dibedah Tentang Surat Agara Medik Teman Pag 2020 Ini Perlu Waktu Hrusus Tapi Hrusus Untuk Kepentingan RPL Pedomannya Ini Terakhir Kecakapan Hidup Yang Tadi Disebutkan Maka Dari Kecakapan Hidup Ada Topik Topik Yang Perlu Dibahas Di Antara Contoh Topiknya Adalah Meningkatkan Motivasi Belajar Selama Pandemi Yang Kedua Betah Di Rumah Selama Lockdown Sebab Ada Anak Yang Masih Hobi Nongkrong Padahal Lagi Pandemi Kemudian Ada Trik Belajar Di Masa Pandemi Ini Sudah Sempat Saya Buatkan Videonya Dan Sudah Saya Upload Di Youtube Tentang Trik Belajar Di Masa Pandemi Kemudian Ada Lagi Mengatasi Kejenuhan Selama Belajar Kemudian Pentingnya Bermaster Etika Bersin Hikmat Pandemi Juga Tentang Sosial Distensi Dan Banyak Lagi Pokoknya Yang Berkaitan Dengan Pandemi Ini Yang Perlu Dikita Sampaikan Terkait Dengan Kecangkapan Hidup Mengenai Pandemi Bagaimana Metodenya Yang Membedakan Perangkat Dekas Sebelum Dan Sesudah Pandemi Dari Metode Udah Jelas Tadinya Konvensional Tatap Muka Sekarang Lebih Banyak Tatap Maya E-learning Ngapain Aja Tadi Sudah Disebutkan E-learning Bisa Dengan Yang Paling Segerhana Wasa Bisa Juga Dengan Media Media Lain Bagaimana Dengan Materinya Materinya Yang Membedakan Sebelum Pandemi Dengan Sekarang Saat Pandemi Adalah Disesuaikan Dengan Kondisi Adanya Pandemi Yang Mengarah Pada Penyesuaian Diri Ini Kuncinya Penyesuaian Diri Pola Perilaku Baru Untuk Menganju Regulasi Diri Diri Bapak Bapak Panuntri Itu Sempat Mengatakan Mewacanakan Bahwa PJJ Itu Bisa Selanjutnya Selamanya Ini Juga Jadi Kontroversi Tapi Yang Bisa Saya Fahami Adalah Bahwa Kedepan Belajar Kita Tidak Sama Lagi Tidak Sama Lagi Persis Seperti Dulu Sebenarnya Dengan Yang Tadi Disebutkan Era 4.0 Revolusi 4.0 Itu Sejak Dua Tahun Lalu Tiga Tahun Lalu Sudah Dikenalkan Bahwa Kedepan Kita Mengajar Akan Berdampingan Dengan Teknologi Kalau Saya Sudah Mengenal Tentang Video Pembelajaran Video Konferens Sejak Tahun Lalu Tahun Ini Semua Terpakai Orientasinya Memang Untuk Kedepan Tapi Ternyata Dengan Adanya Pandemi Kita Dipaksa Dipercepat Untuk Melakukan Itu Ada Lagi Teman Saya Dosen Di Perciwana Mengatakan Kita Sudah Pakai LMS Sudah 15 Tahun Lalu Tapi Memang Karena Ada Tatak Mukanya Tidak Terlalu Bermasalah Sekarang Karena Pandemi Itu Terpakai Sekali Nah Ini Kita Dipaksa Ibu Bapak Untuk Melaksanakan Itu Itulah Yang Membedakan Perangkat BK Sebelum Pandemi Dengan Sekarang Nah Sekarang Kita Sudah Masih Kepada Persiapan Program BK Sebagaimana Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Untuk Persiapan Program BK Itu Kita Harus Melakukan Assessment Dulu Assessment Kebutuhan Materi Layanan Pada Masa Darurat Pandemi COVID Secara Daring Kalau Sebelumnya Assessment Assessment Yang Kita Lakukan Kita Bisa Pakai BCM AKPD Apalagi Bu ATP ITP Itu Dasar Kita Awalnya Itu Dulu Baru Kita Bikin Program Beda Kalau Guru Mata Pelajaran Program Dulu Baru Pelaksanaan Kalau Kita Harus Assessment Dulu Berdasarkan Assessment Baru Kita Bikin Program Nah Program Ini Kalau DCM Kita Laksanakan Memang Agak Berat Yang Anak-anak Harus Isi Tiap Hari Isi Google Form Dari Yang Sederhana Aksen Sampai DCM Yang Ratusan Rasanya Berat Tapi Kalau Sebenarnya Disarankan Assessment Nya Adalah Tepada Tadi Masa Darurat Ini Yaitu Kebutuhan Tentang Kecatakan Hidup Pandemi COVID-19 Nah Ini Ada Contoh Dari Pak Minta Tulus Mungkin Kalau Yang Sering Googling Sering PL Dia Kasih Ada Disitu Dia Memberikan Contoh Tentang Mengelola Hasil Assessment Program BK Dibuat Assessment Untuk Sekarang Kita Tidak Berupakai DCM Tapi Assessment Sebenarnya Tentang Tentang Kecatakan Hidup Yang Dibutukan Untuk Pandemi Maka Dibuatlah Pertanyaan Pertanyaan Angket Angket Seputar Pandemi Anak-anak Itu Diminta Misi Apa Yang Mereka Butuhkan Nah Kalau Hasil Pak Mirto Tulus Ini Diantaranya Paling Banyak Minta Itu Tentang Hikmah Dibari Pandemi COVID-19 Kemudian Ada Belajaran Efektif Masa Pandemi Memahami Protokol Kesehatan Hikmah Disiplin Menjaga Kebersihan Cara Menjaga Kesehatan Pentingnya Disiplin Dan Sebagainya Nah Ini Ini Nanti Bisa Jadi Topik Topik Dalam Kegiatan Layanan Beta Klasikal Kalau Kemarin Saya Di hubungi Bu Umu Bois Nanti Kita Untuk RPL Apa Buat Biar Jari Satu Bahan RPL Ini Ini Aja Topik Nah Nanti Kalau Sudah Dapat Oh Ya Ini Kan Kemarin Sudah Dibahas Di Google Form Ya Ibu Bapak Kalau Bikin Google Form Kemudian Angket Ini Langsung Keluar Hasilnya Seperti Ini Prosentasenya Langsung Keluar Terbaca Dan Kemudian Bisa Dijadikan Langdasan Dalam Membuat Program Jadwal Layanan Klasikal Nah Ini Jadwal Yang Disesuaikan Dengan Skenario Yang Ditentakkan Oleh Kedrik Untuk Masa Daruran Covid Kurang Lebih Contohnya Begini Ada Luring Ada Daring Kalau Memang Ada Kegiatan Luring Misalnya Tinggal Disi Daring Hikmah Pandemi Covid Mau Kapan Pekan Keberapa Daring 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 Sepertinya Ini Contoh Jadwal Layanan Klasikal Untuk Darurat Covid Dalam Membuat RPL RPL Daring Kita Menetapkan Ada Komponen Layanan Bidang Layanan Topik Dan Tema Misalnya Tadi Yang Pertanya Yang Banyak Minta Tentang Hikmah Dibalik Pandemi Covid Tinggal Ditulis Di Topik Kemudian Alokasi Waktunya Sekian Nah Kemudian Tujuan Tujuan Ini Ada Tujuan Umum Ada Tujuan Khusus Dalam Membuat RPL Ada Tujuan Yang Menjadikan Pokok Tiga Poin Yang Pertama Adalah Tujuan Tujuan Umum Dan Tujuan Khususus Nah Tujuan 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 Khusus Bisa Dipilah Dengan C1 C4 Bahkan Sampai C6 Kalau Malanya Nah Ini Nanti C1 Sampai C4 Dan Seterusnya Ini Akan Menjadi Langkah Langkah Layanan Dalam Pelaksanaannya Mulanya Dari Situ Misalnya C1 Mengidentifikasi Pola Perilaku Saat Ini Adanya Pandemi Covid Berarti Ketika Layanan Langkah Pertamanya Adalah Kita Mengenalkan Bahwa Saat Pandemi Covid Ini Kita Mau Tidak Mau Punya Pola Perilaku Baru Kemudian C2 Menjelaskan Hikmah Di Pandemi Ini Langkah Langkah Tahapan Tahapan Ketika Kegiatan Inti Sampai Terakhir Menganalisis Perilaku Perilaku Yang dapat Dijadikan Kacuan Dalam Yang Cedat Kalau Mau Sampai C6 Bisa Kalau Ini Sampai C4 Nah Untuk Persiapan BK Program BK Karena Kita Perlu Metode Dan Alat Kalau Metodenya Dari Maka Alat Majiannya Kita Perlu HP Komputer Yang Semuanya Terkoneksi Pada Internet Kemudian Kita Perlu Materi Berupa Powerpoint Kalau Powerpoint Kan Ibu Bapak Biasa Apakah Buatan Sendiri Ata Kita Dapat Dari Orang Lain Nanti Di ATM Kan Kita Harus Membiasakan Untuk ATM Amati Tiru Dan Modifikasi Kita Ambil Punya Orang Kita Tiru Kita Modif Sesuai Kebutuhan Kita Nah Untuk Kebutuhan Ini Handphone Anak Anak Itu Kan Tidak Semuanya Sama Ada Yang Jagor Juga Jadi Dia Untuk Buka Powerpoint Akan Repot Mau Nggak Mau Harus Download Office Misalnya Begitu Makanya Jangan Juga Kita Kirim Powerpoint Ke Anak Atau Kirim PDF Misalnya Bahkan Bapak Ibu Juga Mungkin Ada Yang Infonya Belum Punya Jadi Kalau Dia Kirim PDF Nggak Kebaca Ini File Apaan Sih Karena Kenapa Karena Dia Belum Download Aplikasi Untuk Baca PDF Mata Yang Paling Mungkin Buat Anak Hanya Foto Dan Video Nah Terus Bagaimana Dengan Powerpoint Ya Tentang Saya Powerpoint Itu Dibikin Foto Atau Bikin Video Powerpoint Gampang Kalau Dibikin Foto Tinggal Screenshot Perhalaman Bikin Video Gampang Juga Video Itu Dari Powerpoint Ibu Bapak Tinggal Export Di Tiap Itu Aplikasi Di Powerpoint Ada Jadi Bukan Di Set As Tapi Di Export Menjadi Enter Form Itu Nanti Jadi Video Lebih Bagus Lagi Ada Suara Bapak Ibu Masuk Disitu Udah Jadi Video Nanti Kalau Bisa Ada Ada Buka Di Youtube Banyak Tutorial Tentang Bagaimana Merubah Powerpoint Menjadi Video Kalau Semua Bapak Ibu Handphone Terkoneksi Dengan Google Artinya Bapak Ibu Punya Akun Google Pasal Belum Pernah Bikin Akun Google Tidak Mungkin Kalau Tidak Mungkin Mungkin Itu Pakai Nama Orang Lain Tapi Di Handphone Pasti Ada Akun Google Sehingga Kalau Bapak Buka Youtube Sebenarnya Ibu Bapak Bisa Upload Video Punya Channel Youtube Sendiri Tapi Memang Yang Bagusnya Youtube Untuk Pembelajaran Anak Di Upload Di Youtube Sekolah Supaya Terkumpul Semua Materi Ada Disitu Tapi Itu Terserah Sudah Masuk Kedalam Tahap Kegiatan Dari Tadi Sudah Dipersiapan Sekarang Kita Masuk Ketahap Awal Atau Pendanggungan Dimana Kalau Kita Pakai Whatsapp Misalnya Maka Kita Biasakan Membuka Salam Dan Berdoa Di Whatsapp Kelas Kemudian Membina Hubungan Baik Tanya Kabar Dan Sebagainya Kemudian Menyampaikan Tujuan Layanan Dan Kemudian Menanyakan Kesiapa Apakah Mereka Sudah Siap Untuk Pembelajaran Atau Tidak Untuk Grup Whatsapp Ini Saya Lebih Menyarankan Ketika Guru Itu Mengajar Dia Harus Jadi Admin Dan Ketika Jadi Admin Dan Kemudian Mengajar Maka Ponci Grup Itu Hanya Admin Yang Bisa Bicara Kecuali Kalau Merti Ada Ketika Penyampaian Materi Kecuali Kalau Ketika Nanti Sudah Mulai Pada Tanda Jawab Dibuka Grup Semua Bisa Bicara Tapi Kalau Ketika Penyampaian Materi Dikunci Dulu Ya Admin Saja Yang Bicara Sehingga Tenggak Ketumpuk Dengan Chattingan Yang Lain Banyak Anak Yang Juga Tenggak Tetip Baru Bangun Tidur Toto Absen Lagi Kita Ngomong Toto Absen Kita Bermana Atau Partas Nah Ini Untuk Menghindari Itu Maka Jadikan Disetting Hanya Admin Yang Bicara Untuk 10 Menit Misalnya Setelah Itu Buka Silahkan Supaya Anak Yang Lain Yang Bersambung Bisa Lihat Jam Berapa Burunya Itu Ngasih Materi Atara Jam Berapa Saya Ada Ngasih Tugas Ke Anak Atau Dia Cuma Liru Dari Temen Saya Sudah Tugas Tugas Kamu Yang Mana Dia Berbaca Tugas Dari Saya Yang Ikut Ikutan Yang Ikutan Yang Itu Tapi Ada Yang Lain Yang Belum Tahu Ini Sudah Masih Ke Tahap Inti Kita Bisa Menampilkan Materi Layanan Apakah Video Yang Langsung Di Upload Di WA Cuma Masalahnya Di WA Hasil Anak Anak Harus Download Semua Tersimpan Di HP Mereka Penuhan Memori Mereka Bermasalah Handphone Mereka Tapi Kalau Kita Kasih Link Youtube Mereka Nggak Perlu Download Kecuali Kalau Mereka Mau Download Punya Cara Lain Tapi Kalau Kita Kasih Link Itu Akan Lebih Meningankan Beban Dari Handphone Kemudian Dikasih Laktu Melihat Tayangan Itu Berapa Menit Kemudian Ada Cerak Dapat Boleh Kemudian Kalau Mau Menampilkan Beberapa Player Yang Ada Hubungannya Dengan Materi Laganan Bisa Juga Dan Kemudian Minta Dua Tiga Anak Untuk Berkomentar Nah Ini Bisa Bisa Dengan Bentuk Teks Tertulis Diketik Atau Bisa 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 Pesan Dengan Suara Bisa Bisa Direkam Di Handphone Itu Juga Bisa Kalau Bicara Di Handphone Sebenarnya Itu Juga Lebih Ya Resikonya Memori Lebih Besar Memang Tapi Positifnya Adalah Tidak Tidak Ada Contekan Ini Yang Saya Temukan Bapak Ibu Di Sekolah Saya Ada Anak Yang Sangat Berprestasi Sekali Tapi Untuk PJJ Ini Dia Stres Saya Stres Kenapa Stres Abis Setiap Setiap Kegiatan Itu Ajar Luring Ajar Maksudnya PJJ Karena Kalau PJJ Setiap Ada tugas Dari Guru Tanting Banyak Pesan Ke Saya Teman Teman Bagai Jawabannya Dijawab Bagai Semua Padahal Tidak Jawabannya Itu Yang Membuat Dia Stres Karena Dikejar Saya Belum Selesai Bu Ngejelok Bu Teman Saya Udah Nanya Jawabannya Tapi Kalau Pakai Voice Note Itu Tidak Bisa Dipiru Suara Kalau Tinggal Ngopi Suara Dia Tidak Mungkin Kalau Jawaban Pakai Teks Emang Ringat Pakai Teks Kirim Anak Tidak Opas Ini Itu Adalah Kriasi Ibu Bapak Terakhir Pada Tahap Penutup Ada Kesimpulan Kemudian Membagikan Di Google Form Yang Menyimpan Balik Dan Menyampaikan Bicara Renan Yang Datang Di Akhir Dengan Doa Dan Salam Itu Yang Paling Sederhana Dengan Ruasa Tapi Sebenarnya Kalau Udah Belajar Atau Udah Dikenalkan Dengan Google Classroom Saya Pikir Sebaiknya Google Classroom Itu Bisa Dimanfaatkan Sangat Ringan Sebenarnya Tadi Udah Ada Tujuan Ada Langkah Yang Ketiga Ada Evaluasi Nah Evaluasi Ini Yang Membedakan BK Dengan Mata Pelajaran Lainnya Kalau Mata Pelajaran Lainnya Disebutnya Penilaian Ada Penilaian Kalau Kita Tidak Ada Penilaian Kita Adanya Evaluasi Jadi Kalau Dukung Disebut Penilaian Maksudnya Evaluasi Apa Yang Dievaluasi Proses Orang Hasil Nah Bagaimana Dengan Pencana Pelaksanaan Layanan RTL Teksis Satu Limbang Ini Ini Yang Disebut Dengan Sepuluh Tugas Perkembangan Siswa Untuk SMP Ada Sepuluh Tugas Perkembangan Siswa Inilah Yang Menjadi Dasar Tujuan Dari Kegiatan Layanan BK Di Kelas Yang Adalah Dasar Hidup Religius Perilaku Etis Tangan Emosi Tangan Intelektual Kesadaran Tanggungjawab Sosial Kemudian Kesadaran Gender Pembangun Pribadi Perilaku Usaha Dan Kesehatan Kari Serta Tangan Hubungan Dengan Teman Sebaya Ini Yang Jadi Pedoman Dalam Membuat Tujuan Rumusan Kompetensi Nah Ditujuan Itu Maka Kemudian Dipetakkan Dengan Rumusan Tingkat Proses Kognitif Afektif Dan Psikomotor Untuk Kognitif Yang disebut Hops Adalah Tingkatan Ke 4 Sampai Ke 6 C4 C6 Itu Menganalisis Menilai Dan Mengkreasi Atau Mencipta Itu Sudah Masuk Hops Sedangkan Untuk C1 Sampai C3 Itu Lodge Lower Mengingat Memahami Dan Menerapkan Nah Untuk Pendidikan Abad 2 1 Kita Harus Sudah Masuk Sampai Minimal C4 Akan Lebih Bagus Sampai C5 Atau C6 Kata kerja operasionalnya Apa Ini juga bisa jadi Pedoman Ini nanti Ketika Bapak Ibu Membuat RPL Kata kerja operasionalnya Adalah Ini Nanti bisa Dilihat Di Palom Poin Tapi Yang terakhir Ada Ada bugatan Tentang Taksanomi Bloom ini Maka Kemudian Ada Kata kerja Renah kognitif Taksanomi Bloom Yang direvisi Kata-katanya Adalah Ini Nanti Bisa Dikopi Itu Untuk Kognitif Bagaimana Dengan Afektif Peranah Afektif Yang disebut Dengan A1 Sampai A5 Karena Afektif Bisa Penerimaan Bisa Menanggapi Tanda Karakterisasi Ini Nanti Bisa Dicantum Kata Kata kerja Operasional Seperti Ini Kata kerja Ini Nanti Bisa Dijadikan Kedoman Dalam Membuat RPL Begitu Juga Dengan Rana Psikomotor Mulai Dari Imitasi Manipulasi Presisi Artikulasi Sampai Naturalisasi Ini Juga Bisa Jadi Kata kerja Operasional Seperti Ini Juga Bisa Dari Kedoman Dalam Membuat RPL Jadi Komponen RPL Bisa Juga Terdiri Dari Lima Yang Utamanya Adalah Tadi Nomor Satu Tujuan Ada Di Nomor Tiga Langkah Kegiatan Ada Di Nomor Lima Penilaian Atau Evaluasi Sisanya Perungkap Tambahan Materi Sarana Dan Sebagainya Jadi Untuk Surat Kedara Peniput Nomor Pambas 2019 Untuk RPP Mata Pelajaran Isinya Tadi Tujuan Langkah Kegiatan Dan Penilaian Sementara Untuk BK Ispiratif Dengan Surat Kedaraan Yang Sama Menggunakan Isinya Sama Saja Topik Dan Tujuan Langkah Kegiatan Atau Tahap Layanan Dari Penilaian Atau Rampas Tujuan Satu Lembar Itu Apa Si Ya Kata Mas Menteri Tadi Jangan Sibuk Administrasi Ada Orang Ipin Satu Lembar Bentuknya Dengan Warna Warni Mungkin Mbak Ibu Lepar Yang Lihat Di Pepet Pepetin Jadi Satu Lembar Ada Yang RPL RPL Seperti Dulu Begitu Tapi Ada Yang Ditelang Itu Terserah Sebenarnya Nanti JP2 Mau pakai Yang mana Itu Tidak Disepakati Yang penting Utamanya Tiga Nah Domosan Tujuan Tadi Sudah SKKPD Yang Sepuluh Tadi Itu Ada Aspek Tugas Perkembangan Aspek Perkembangan Dan Rumusan Kompetensi Minciannya Ada Nah Itulah Yang Arti Menjadi Tujuan Dari Rumusan Kompetensi Yang Berisi Pengenalan Akomodasi Dan Tindakan Ini Nanti Bisa Dipelajari Bagaimana Rumusan Kompetensi Dalam Tugas Perkembangan Dalam Layanan PK Jadi Indikator Kunci Yang Menjadi Tolong Kukur Dalam Ketercetan Kompetensi Minimah Siswa Berdasarkan Rumusan Kompetensi Dalam Melakukan Penelan Perdoman Pada Indikator Kunci Maka Penelan Rasi Disesuaikan Dengan Tingkat Kebutuhan Dan Pemahaman Peserta Dik Terhadap Indikator Kunci Yang Lagi Berikan Yang Tadi Disebutkan Dalam Indikator Rumusan Kompetensi Ini bagian-bagiannya Bisa Dipelajari Misalnya Kita Membuat Trik Belajar Di masa Pandemi Maka Tugas Perkembangan Yang Dihambil Tentang Kematangan Intelektual Misalnya Ada Aspek Perkembangannya Rumusan Kompetensinya Apa Ditulis Maka Kita Memilih Kata kerja Operasionalnya Seperti Apa Terkurang lebih Seperti Itu Tadi Segera Disebutkan Tentang Penilaian Yang Inilai Proses Dan Hasil Maka Penilaian Proses Ditekankan Kepada Keterlibatan Semua Unsur Kesertan BK Serta Tiap Lain Dalam Proses Tujuan Mengetahui Sejauh Mana Pencapaian Rumusan Kegiatan Yang Dilemuskan Di Dalam RPL Tadi Sehingga Nanti Akan Tersedia Informasi Tentang Kualitas Atau Penilaianan Apakah Tercapai Atau Tidak Begitu Juga Dengan Penilaian Hasil Itu Juga Diorientasikan Pada Tingkat Penentasan Masalah Apakah Terintaskan Atau Tidak Masalah Dari Perkembangan Aspek Perkembangan Tadi Aspek Kepribadian Tadi Jadi Langkah Untuk Menilai Seperti Ini Ini Dilihat Indikator Pencapaian Kompetensinya Kemudian Kegiatannya Diselesuaikan Dengan Sintak Dan Kemudian Diakhirnya Dengan Mengisi Instrumen Penilaian Apakah Hasil Atau Proses Jadi Dampak Pandemi Ini Adalah Kelahirnya Era Baru Dunia Pendidikan Apapun Itu Namanya Intinya Adalah Bagaimana Kreativitas Buru Jangan Juga Kita Berpikir Bahwa Ini Bukan Bukan Jamannya Kita Jamannya Kita Jamannya Sekarang Untuk Ajarin Anak Dengan Kondisi Seperti Itu Yang Diingatkan Alvin Toffler Bahwa Kalau Zaman Dulu Indonesia Punya Program Pemberantasan Buta Aksara Nah Sekarang Tidak ada lagi Yang namanya Buta Aksara Tapi Buta Aksara Yang sekarang Buta Aksara Era Abad 21 Adalah Yang namanya Buta Aksara Itu Yang tidak dapat Membaca Bukan Yang tidak dapat Membaca Menulis Tapi Yang namanya Buta Aksara Itu adalah Mereka yang Tidak mampu Untuk Learn Untuk belajar Unlearn Tidak mau belajar Atau Ada juga Yang Re-learn Tidak mau ulang Ini yang disebut Dengan Tuna Aksara Yang namanya Teknologi Kemarin kita Sudah belajar Besok berkembang lagi Rubah lagi Rubah lagi Nah ini Kita dituntut Untuk terus Mengikuti Perkembangan Jangan Anak dituntut Untuk bisa Beradaptasi Sebenarnya Anak itu Mereka sudah Era Milenial Jadi mereka Sudah siap Untuk Menghadapi Nah sekarang Tinggal kita Gurunya Bisakah Kita Menghadapi Kalau Clifford Mengatakan Bahwa Teknologi Memang Tidak bisa Menggantikan Guru Tapi Guru yang Tidak mau Menggunakan Teknologi Akan Tergantikan Sekarang ini Rumah Belajar Ruang Guru Genius Apa itu Semua Banyak Bisa jadi Alternatif Anak Anak Untuk Belajar Sekolah Bisa Ditinggalkan Belajarnya Lewat Situ Ada Burunya Tapi Burunya Yang sedang Siap Menggunakan Teknologi Di Sekolah Anak Saya Rencananya Mau pakai Kelas pintar Bukan Si pintar Kelas pintar Ini punya Siapa Saya masih Beritahu Tapi Nanti Yang Jadi Adalah Itu Bukan Burunya Tapi Guru Di Kelas pintar Itu Di Web Kelas pintar Itu Yang Ajar Itu Secara Tidak Langsung Guru Sekolah Sudah Digantikan Oleh Guru Kelas pintar Tadi Ini Yang Dimaksud Dengan Tadi Bahwa Guru Yang Tidak Menggunakan Teknologi Akan Tergantikan Dan Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Berikut Saya Mohon Maaf Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Oke Terima kasih Pada Bu Huiz Yang Sudah Menyampaikan Baca Bu Di Sini Mungkin Bapak Ibu Ada Pertanyaan Silahkan Pak Moli 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 Ijim Minta Minta Bu Boleh Oh Silahkan Silahkan Terima kasih Itu Terima kasih Kalau Saya Tidak Bisa Tadi Yang Tidak Biasa Bu Biasa Biasa Guru Kita Masuk Kelas Supaya Kelas Dikuasai Yang lain Gak Yang Masuk Ntar Ibu Dici Ya Terima kasih Cara Menunci Wasap Ya Bu Anjinya Bisa Dijelaskan Bu Bucu Makin Bucu Tentukan Masken Nanti Kan Ibu Sudah Bentuk Grup Kasih Dulu Ya Kalau Sudah Membentuk Grup Setelah Itu Di Bagian Profil Nanti Ibu Kiri Setelan Grup Setelan Rakek 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 Masak Ibu Sudah Bentuk Grup Kelas Mika Belum Ya Kalau Sudah Pertanyaannya Bu Gini Sudah Jadi Admin Belum Kalau Di Kelas BK Pasti Contohnya Kayak Gini Contoh ya Contoh Kan Kalau Saya Mau Membentuk Grup Grup BK Dari 8A Sampai 8B Nah Setelah Itu Ibu Pilih Setelan Grup Di Profil Profil Depan Pilih Setelan Grup Terus Bukan Bukan Di bawah Kan ada Ini Ada Bisukan Notifikasi Notifikasi Khususus Jadi Kalau Ini Buka Klik Grup Nanti Kan ada Nama Peserta Pilih Kirim Pesat Bu Giri Harus Buka Grup Yang Bu Giri Jadi Admin Makanya Harus Jadi Admin Dulu Kalau Kita Tidak Jadi Admin Kita Minta Dulu Tolong Jadikan Saya Admin Ketika Kita Jadikan Admin Ini Juga Memang Biasa Dipakai Dalam Keluap Kuliah Masa Dalam Keluap Keluap Seperti Itu Masukkan Masukkan mengundangnya sama di bawah kan ada tuh apa namanya saya undang melalui tautan yang ada disitu kalau sudah terkirim ke wali kelas kan nanti anak-anak pada masuk ke grup kita nah setelah itu kalau pengalaman saya betul kategoris jadi rame kita baru istilahnya nampilin video sebentar anak-anak udah rame akhirnya saya kunci kuncinya dengan cara tadi setelan grup pilih kirim pesan lalu pilihnya hanya admin setelah kita selesai kita buka lagi pilih yang tadi setelan grup kirim pesan sekarang semua peserta boleh ngomong jadi minimal sementara ketika kita menjelaskan jadi nggak ada yang yang lupuk lah gitu ya itu lah itu sih yang terima kasih ibu lucu jelasannya cukup jelas ya oke silahkan ada lagi di guru berbagi itu rpl banyak ya bisa diambil bahkan dia juga menyediakan materi bisa tapi nanti pada saat penyampaian tetap kembali berdasarkan asesmen nah asesmen ini kan tiap sekolah beda beda bisa jadi kebetulan di sekolah saya 47 maunya anak-anak kepinginnya ikman pandemi tapi yang di sekolah lain maunya tentang trik belajar itu mana yang digambilkan saja tergantung permintaan anak-anak karena kita menyampaikan berdasarkan itu ada lagi bapak ibu silahkan ibu 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 tadi kan ibu bicara tentang sekarang nih asesmennya kan nggak pakai DCM lagi ya bu tapi kalau tadi dari pintu tulus kalau nggak salah ya bu kami buat tulus kan menyarankannya kita mau pakai analisis kecakapan hidup kalau boleh lihat contohnya bu contoh asesmennya apakah boleh di share di grup jadi mungkin kita juga bisa pakai atau ya mudah-mudahan sih kayak kemarin ya sudah maksudnya tidak bisa edit-edit lagi kalau bisa minimal ketika kita lihat contoh kita buat Google maksudnya makasih ibu makasih ibu ucup jadi untuk asesmen ini kebetulan kalau saya mau mengikuti saya belum dapat payulnya tapi yang ini hanya diberi contoh saja contohnya seperti ini jadi Pak Minto itu mencontohkan memang ada dia ngasih pembukaan ini pembukaan asesmennya seperti ini dan dalam rangka persiapan dalam menghadapi tancangan kehidupan baru atau ini normal tahun 2021 pembimbingan counseling SIP dan TNI Perang Buan perlu mempersiapkan beberapa materi yang membutuhkan siswa saat pandemi COVID baik secara daring ataupun learning dimohon siswa untuk mengisi angket di bawah ini dengan sukarela siswa dengan keadaan semuanya pengisian angket paling lambat ditutup pada hari selasa 21 Juni jam 7 itu pembukaannya di bawahnya mungkin isinya tadi materi apa yang kamu inginkan atau apa itu isinya diantaranya ini hikmat pandemi di balik pandemi COVID-19 belajar yang efektif dimasakkan nanti poin-poinnya itu kalau Google formnya atau asesmennya yang sudah siap dipakai saya sendiri juga gunakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan Стarting ini itu yang pertama tugas perkembangan ya Pak ya yang pertama landasan religius kan seperti ini ya Pak kemudian ada kompetensi itu ada tiga kan satu itu pengenalan yang kedua akomodasi yang ketiga tindakan yang akan saya tanyakan kalau bidang studi yang lain kan ada KD-nya nah kalau BK itu seperti apa ya Bu KD-nya saya kadang bingung gitu ya karena pas begitu bikin landasan religius gitu KD-nya apa Bu? KD-nya yang mana? kadang saya bingung gitu apa ngambil di pengenalan atau akomodasi atau keindakan seperti itu jadi mohon kecerahan gitu kompetensi nya di mana terima kasih terima kasih ibu atas pertanyaannya jadi untuk perumusan kompetensi ini kita memang tidak ada KD dan kalau orang lain ngomongin KD kita gak bisa gak ngerti itu KD kita seperti apa memang tidak ada tapi kita agaknya ini tahap aspek perkembangannya lambasan hidup religius maka tataran internalisasinya dan kekembangannya ada dari tahap pengenalan akomodasi maupun tindakan ya mau ibu gunakan yang mana ya silahkan yang mana saja bisa ya mau yang pengenalan ya mau yang akomodasi maupun tahap tindakan tergantung titik tekan yang ingin ibu ambil yang mana jadi kita memang tidak ada apa namanya keharusan format baku tentang rincian dari KD ini sendiri karena tadi kembali kepada wilayah masing-masing kebutuhannya seperti apa gitu nanti termasuk juga tujuan yang mau kita sampaikan dari materi itu tujuannya apa maka KD-nya atau tujuan khususnya ya itu diambil dari yang tadi tahap pengenalan akomodasi atau tindakan tidak ada yang lebih dari harus pengenalan dulu harus akomodasi ini tidak ada tapi saya pikir semuanya juga bisa termasuk atau ada yang mau menambahkan begitu ibu ya ya terima kasih terima kasih ada lagi ada lagi bapak ibu saya ada lagi ibu oke terima kasih terima kasih pada buis juleah yang sudah menyampaikan materi mengenai RPL di masa new normal bapak ibu saatnya kita covid break selama 20 menit saya persilahkan untuk makan dan minum terima kasih buis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya nanti di WA selamat menikmati